Kauung Sari Girang Balai Indah, berada sekitar 2 jam dari pusat kota Bandung. Namun kondisi kampung ini memprihatinkan. Sanitasi di kampung padat penduduk ini tak layak. Sampah berserakan hampir di setiap sudut kampung, di jalan, bahkan di saluran air. Kondisi ini mendorong Miss Indonesia yang akrab di Sapa Oces, menggalakan kerja bakti bersih-bersih kampung. Kegiatan ini sebagai bagian dari serangkaian program sosial untuk membantu warga Kauung Sari Girang. Dalam kerja bakti, warga dari 2 RT di Kauung Sari Girang diminta membersihkan lingkungan mereka dari sampah. Saya ingin sekali menanamkan kebersihan itu untuk kewaspadaan. Karena di sini kesehatan sangatlah penting. Dan kontak pertama kita sebagai manusia kan kebersihan kita, di mana kita akan membawa hal yang kita lihat dari luar, bawa ke dalam rumah. Dan itu yang paling penting saya ingin terapkan kalau misalnya kebersihan itu sangat penting. Kita harus selalu bersih di manapun itu dan menjaga kebersihan di lingkungan hidup, terutama ketika kita hidup dalam satu tempat yang ramai. Orang dewasa sampai anak-anak ikut bergotong royong, tak peduli teriknya matahari. Kalau kerjasama itu lebih mudah, lebih cepat, lebih bersih. Puas banget, bagus banget, bersih banget, kompak semuanya. Apalagi sekarang kan dalam acara gotong royong, kita senang dengan hasil, dengan hasilnya dan kerjasamanya sungguh bagus. Sekarang kita bisa lihat bersih semua, halamannya sudah rapi dan ibu-ibu juga kerjasamanya bagus. Miss Indonesia perwakilan Jambi ini berharap kerja bakti seperti ini menjadi kebiasaan warga kaum Sari Girang. Dengan begitu, kampung mereka akan bersih dan warga bisa hidup dengan lingkungan yang sehat. Dari Balai Endah Bandung, Arinda Wijaya, Ade Suryananda, Jemi Jasin, INews melaporkan.